Assalamualaikum teman-teman, dalam video ini saya akan membuat sesuatu yang bermanfaat sekali dari barang-barang bekas yang sudah saya sediakan ini yang pertama ada paku, paku disini kita pakai paku 4 inci ya teman-teman selanjutnya ada pipa lampu dan barang selanjutnya disini kita pakai kayu bekas yang seperti ini untuk pipa lampunya kurang lebih disini saya pakai 14 cm oke kalau alatnya sudah lengkap semua langsung saja kita mulai pertama sekali kita bakar dulu ujung pipanya kalau sudah lembek langkah selanjutnya kita buat seperti ini ya teman-teman kalau sudah hasilnya kurang lebih seperti ini kemudian langkah selanjutnya si kayu ini kita masukkan ke dalam lubang pipa seperti ini kita tekan sampai dia benar-benar kuat untuk model kayunya teman-teman buat semakin ke atas dia semakin besar gunanya nanti dia akan padat ketika kita masukkan ke dalam lubang pipa seperti ini kalau sudah kemudian kita potong di bagian ujung pipa ini kalau sudah hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman kemudian langkah selanjutnya paku yang sudah kita sediakan kemudian kita masukkan ke tengah-tengah kayu seperti ini posisinya kalau sudah pas langsung saja kita tancapkan sekuat mungkin oke kalau sudah hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman kemudian langkah selanjutnya kita bakar di bagian ini ini bagian ujung pipa ya kita bakar sampai dia benar-benar lembek kalau sudah hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman kemudian langkah selanjutnya kita potong kepala paku tepatnya pas disini ya teman-teman kita potong disini saya memakai mesin gerenda supaya lebih mudah oke setelah kita potong selanjutnya kita buat seperti ini ya gunanya kita perdipis ujung pakunya oke kalau sudah hasilnya kurang lebih seperti ini ini sudah menjadi satu alat yang sangat berguna ya teman-teman oke langsung saja saya bagi tahu apa fungsi dari alat ini oke teman-teman ini alatnya sudah jadi dan teman-teman bisa perhatikan disini ada pinang ya teman-teman ini sudah kita belah kemudian sudah kita jumur di bawah panah matahari kemudian alat yang kita buat ini menjadi sebuah alat untuk mencongkel pinang ya teman-teman jadi kalau misalkan teman-teman di rumah banyak pohon pinang ya dengan alat ini untuk pekerjaannya lebih mudah kita bisa congkel seperti ini langsung tergelupas oke nanti teman-teman bisa langsung praktekannya di rumah tetapi sebenarnya untuk mencongkel ini bisa kita memakai ujung pisau ya tetapi kalau kita memasang ujung pisau nanti lama-lama pisaunya jadi rusak jadi dengan alat ini aman dan lebih terjangkau oke hanya sekian semoga bermanfaat jadi bagi teman-teman yang suka dengan video ini mohon dukungannya dengan cara teman-teman klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan apabila ada video terbaru dari channel Tukang Aceh ya hanya sekian terima kasih selamat menikmati 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 Terima kasih.